Bagaimana potensi NASA kita lihat Satu hektare lahan atau sisi-sisinya 100 meter atau panjang lebarnya 100 meter Itulah 10.000 meter persegi, itulah satu hektare Dimana satu hektare umumnya menggunakan produk senilai 10 botol NASA Nah, Indonesia memiliki 50 juta hektare lahan basah belum termasuk potensi peternakan dan perikanan Nah, jika jaringan bisnis Anda 2 atau 4 tahun ke depan Setiap bulannya melayani kurang lebih lahan pertanian seluas 5.000 hektare Berarti omset bisnis Anda itu mencapai 10 botol x 5.000 hektare Ada 50.000 botol Nah, kalau satu botol Anda menerima royalti kurang lebih 500 rupiah Maka pengisilan Anda itu bisa mencapai 25 juta rupiah per bulan bersifat passive income Artinya apa? Karena 50.000 botol itu bukan Anda sendiri yang menjual Tetapi jaringan Anda yang memasarkan kepada masyarakat Untuk lebih jelasnya bagaimana sistem net marketing ini berlaku pada bisnis Anda Kita bandingkan sistem konvensional dengan net marketing Sistem konvensional ini biasanya ada agen tunggalnya Untuk melayani seluruh masyarakat di Indonesia Dia tidak sendiri Dia membagi keuntungan, membagi wilayahnya kepada agen wilayah Agen wilayah ini membagi kepada agen provinsi Agen kuburansi membawa agen kabupaten Agen kabupaten membawa grosir Grosir membawa toko Dan toko barulah berhubungan dengan konsumen Struktur organisasi ini bisa lebih panjang Bisa lebih pendek Tergantung dari sifat produk dan perusahaannya Agen tunggal ini membeli produk Ini contoh Agen tunggal membeli produk Dari pabrik Harganya Rp10.000 Lalu menjual ke agen wilayah Rp11.000 Agen wilayah menjual ke agen provinsi Rp11.500 Agen provinsi menjual ke agen kabupaten Rp12.000 Dan seterusnya Hingga sampai ke konsumen Harganya menjadi Rp14.000 Artinya disini Rp4.000 adalah Sebuah jumlah Keuntungan dari mereka-mereka yang terlibat dalam sistem distribusi disini Nah sekarang kita lihat network marketing Secara struktur organisasi hampir sama Disini Anda bisa langsung bergabung dengan perusahaan Kemudian Anda tentunya tidak mungkin bisa melayani Seluruh kebutuhan petani di Indonesia Anda akan membagi wilayah atau membagi pekerjaan dengan Mitra usaha Anda, mungkin teman Anda, saudara Anda, kenalan Anda Kenalan Anda pun juga demikian Dia juga akan membagi keuntungan Atau membagi bisnis ini kepada teman-temannya Dan seterusnya Sehingga terciptalah struktur organisasi seperti itu Nah yang membedakan antara network marketing dengan konvensional adalah Posisi konsumen Konsumen itu bisa berhubungan langsung dengan para agen-agen Tidak melihat apakah agen itu agen tunggal sudah lama atau masih baru Yang paling bawah atau yang di atas Itu semua langsung bisa berhubungan Artinya disini konsumen ada di mana-mana Bahkan seorang agen pun itu juga bisa menjadi konsumen Kemudian para distributor yang tergabung Ini tidak memandang apakah distributor itu baru bergabung atau sudah lama Harga produknya sama Yang satu contoh disini Harga produknya 20 ribu rupiah Semuanya juga sama Saya juga kalau beli produk tersebut 20 ribu rupiah Anda pun juga kalau membeli produk tersebut 20 ribu rupiah Yang membedakan adalah ketika konsumen membeli kepada distributor Itu harganya menjadi 24 ribu Berarti satu produk itu seorang distributor mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar 20% Nah lalu apa keuntungan para distributor yang bergabung Nah distributor akan mendapatkan penghasilan dari laba eceran Itu langsung dari konsumen Sedangkan dari perusahaan akan mendapatkan rabat yang telah disediakan perusahaan dalam bentuk BV Atau business value atau nilai bisnis atau nilai bonus Dimana setiap produk contohnya NASA misalkan Satu botol NASA Perusahaan akan mengalokasikan dannya sebesar 8.250 Untuk para distributor di lapangan Disini agen tunggal berperan sebagai penghitung atau pembagi hasil Dari keuntungan perusahaan berupa komisi berdasarkan marketing plannya Nah sekarang Untuk melihat potensi bisnis NASA Kita gunakan pendekatan setiap satu produk NASA Dengan BV atau nilai bonus 8.250 Masing-masing mendapatkan royalti 500 Gambarannya seperti ini Anda misalnya mengajak B B mengajak C C mengajak D D mengajak E E memberitahu F F bermitra dengan G G ke H H mengajak I Nah ini gambaran saja Contoh saja ini untuk menggambarkan Ketika I menjual produk Membeli produk Apakah mereka jual lagi Atau dia pakai sendiri Perusahaan akan mengeluarkan Dana 500 rupiah untuk I Tapi I ini kalau tidak diberitahu oleh H I tidak akan beli produk Maka H memiliki Jasa Nilai jasa Memberitahu I Akhirnya perusahaan memberikan Kompensasi kepada H 500 Demikian juga G F E D CB Sampai ke Anda Ini masing-masing mendapatkan 500 Nanti pada kenyataannya Ada yang 400 700 Tergantung dari Besar kecilnya Omset Dan bentuk organisasinya Anggaplah ini semuanya sama Untuk memudahkan Anda memahami Konsep Pembagian hasil Kita lihat Ilustrasi potensi Daripada bisnis NASA Jika dalam waktu 1 tahun Anda berusaha menemukan 6 orang distributor yang aktif Yang mau menjalankan bisnis NASA Dan berupaya agar terduplikasi Ingat 1 tahun Anda menemukan 6 orang Sebenarnya bukan suatu pekerjaan yang sangat sulit Maka pada tahun pertama Anda telah memiliki 6 distributor Kenyataannya Lebih ya Tentunya dengan teknik yang nanti kita ajarkan Adalah tidak sulit seseorang menemukan 6 orang aktif dalam 1 tahun Jika pada tahun kedua terduplikasi Akan ada penambahan 36 orang Kita bulatkan 30 orang Jika pada tahun ketiga terduplikasi Akan ada penambahan 180 orang Dan seterusnya Sehingga pada tahun ke-10 Anda akan mendapatkan Memiliki jaringan 6 juta Pemakai produk Penjual dan pemakai produk Nah kita perhatikan bahkan duplikasi berikut ini Anda bisa melihat disitu Tahun pertama Tahun kedua Tahun ketiga Ibarat Anda itu sedang membangun rumah Membangun fondasinya Belum bisa Anda gunakan untuk tempat tinggal Tetapi kalau Anda konsisten Menjalankan bisnis ini 6-9 tahun berikutnya Anda memiliki 6 juta orang dalam jaringan Anda 6 juta pemakai produk Dan jika masing-masing distributor rata-rata menggunakan Atau menjual 1 botol NASA setiap bulannya Dan setiap 1 botol NASA Anda menerima 500 rupiah Bisa kurang bisa lebih Maka akan terlihat bahkan penghasilan sebagai berikut ini Rata-rata di tahun pertama penghasilan Anda 3.000 rupiah per bulan Suatu bisnis yang tidak menjanjikan Ya kecil sekali Ya Tahun ketiga Rata-rata 90.000 rupiah Tahun keempat 500.000 rupiah Nah disini sudah banyak yang membuktikan Tidak perlu harus menunggu sekian Kita buat ini Gambaran ya Gambaran yang sederhana Tetapi Anda lihat di tahun ke-10 Potensi penghasilan Anda itu bisa mencapai 3 miliar rupiah per bulan Nah dari gambaran tadi jelas sangat terlihat potensi bisnis NASA Tahun ke-10 Anda memiliki potensi omset lebih dari 6 juta botol Dengan potensi penghasilan lebih dari 3 miliar rupiah Nah berhitungan di atas adalah Gambaran sebuah teori potensi NASA Katakanlah proyek tersebut Secara disiplin Anda lakukan Dan kenyataannya proyek Anda memiliki tingkat Keberhasilan 1% saja Maka potensi penghasilan Anda Mencapai 30 juta per bulan Pada 10 tahun ke depan Dan kenyataannya dalam waktu kurang dari 3 tahun Telah banyak distributor yang memiliki penghasilan di atas 30 juta Inilah gambaran potensi bisnis NASA Kenapa saya betul-betul menekuni bisnis ini Karena memang secara hitungan real Memang bisa mendatangkan penghasilan yang sangat luar biasa Nah seandainya Anda betul-betul mendapatkan 30 juta tiap bulan Kira-kira tarah hidup yang seperti apa yang Anda inginkan Ingat 30 juta itu adalah penghasilan pasif income Anda Bukan aktif income Apakah Anda masih ragu Sedangkan sekarang baru 3 tahun Sudah banyak yang membuktikan penghasilan di atas 30 juta Bagaimana mereka bisa membuktikan Berikut ini adalah sebuah program kerja Yang akan membuktikan sebuah teori menjadi sebuah kenyataan Syaratnya satu Disiplin Program ini bernama Club Distributor Inti Cara mengikuti Tentunya Anda sudah bergabung di NASA Luangkan waktu Anda Untuk mengikuti pelatihan dasar Selama 3 hingga 4 kali pertemuan Yang akan disenggarakan Satu minggu sekali Berarti satu putaran satu bulan Disiplin melakukan tugas mingguan Dan berusaha sekuat tenaga Mengajak satu orang Untuk ikut pelatihan pada putaran bulan berikutnya Setelah Anda mengikuti 3-4 kali pelatihan dasar Dan Anda merasakan manfaatnya Maka ajaklah minimal Satu orang anggota setiap bulannya Untuk mengikuti pelatihan dasar Namanya minimal Boleh 1 Boleh 2 Boleh 3 Boleh 4 Boleh 10 Maka pada bulan kedua Akan ada 2 orang yang mengikuti pelatihan dasar Yaitu Anda mendampingi A ikut pelatihan Sambil mempertajam pengetahuan Anda Sedangkan A akan memiliki pemahaman yang sama dan benar Tentang cara menjalankan bisnisnya setelah mengikuti pelatihan Artinya disini Anda tidak hanya sedar mengajak saja Tapi betul-betul Anda memberitahu Cara bagaimana seseorang bisa sukses menjalankan usaha ini Tidak seperti bayangan orang Kalau ikut bisnis MLM Cuma ajak Tinggal ngajak aja Nanti jalan sendiri Oh tidak ya Ini betul-betul program ini Untuk membangun Jaringan Anda Nah sekarang Anda bisa bayangkan Dalam jaringan Anda Ada 2 orang yang memiliki pola pikir yang sama Sehingga Anda bisa bekerjasama dengan A Masing-masing bisa mengajak 1 orang pada bulan berikutnya Sehingga pada bulan ketiga Telah ada 4 orang yang mengikuti pelatihan dasar Nah dia paham betul tentang bisnis ini Bulan keempat Karena masing-masing mengajak 1 dari 4 orang tadi Bertambah 4 lagi Sehingga menjadi 8 orang Bulan kelima 16 orang Dan Jika Anda tetap disiplin Maka potensi perkembangan distributor inti Anda adalah Bulan ke-6 jadi 32 Bulan ke-7 jadi 64 Bulan ke-8 jadi 128 Hingga pada bulan ke-20 Ada 1 juta orang yang tidak hanya sekedar bergabung Tetapi orang tersebut Betul-betul telah memahami Karena mereka telah mengikuti pelatihan Kalau masing-masing hanya menggunakan 1 botol saja Dan Anda mendapatkan royalti 500 rupiah Maka omsetnya berarti 1 juta Kali 500 rupiah Adalah penghasilan Anda Maka income Anda adalah 500 juta Perbulan pada bulan ke-20 Kira-kira Seandainya ini Bisnis ini Atau proyek ini berhasil 10% Maka memasuki bulan ke-20 Penghasilan Anda 50 juta Meluangkan waktu 1 minggu sekali Kira-kira lebih berat tidak Kalau dibandingkan dengan Kalau Anda Mohon maaf Misalkan Sekolah lagi Diayanya berapa Oke lah katakanlah lulus Apakah menjamin setelah Anda lulus S2 Kemudian penghasilan Anda juga meningkat Dan ketika penghasilan Anda meningkat Apakah penghasilan Anda termasuk Penghasilan yang bersifat pasif income Jadi Sebenarnya proyek ini sangat besar sekali Sangat potensi sekali Hanya dibutuhkan konsistensi Karena di 4 bulan pertama 6 bulan pertama Betul-betul Anda tidak bisa hidup dari bisnis ini Karena Anda harus menghidupi dulu Baru nanti Anda bisa hidup Sama seperti ketika Anda membangun rumah Di tahap-tahap pertama Anda membangun rumah Anda belum bisa Mendiami rumah tersebut Tetapi setelah rumah itu jadi Barulah Anda bisa Hidup di dalam rumah tersebut Sama juga dengan Peluang bisnis ini Nah dengan produk-produk yang memiliki sifat terjangkau Dibutuhkan banyak orang Bersifat produktif Berkualitas Target pasarnya jelas Alat bantu bisnis yang lengkap Berdasarkan data rata di atas Secara logika Tentunya Anda bisa menilai Apakah proyek ini cocok untuk Anda Atau tidak Atau mungkin Anda sangat optimis Untuk memiliki tingkat Keberhasilan yang lebih tinggi Nah dan jika Anda berminat Anda bisa bergabung bersama kami Melalui orang-orang yang mengenalkan Bisnis ini kepada Anda Anda bisa mendaftarkan diri Dan kita anjurkan Anda untuk Memperkaya Menambah dengan alat-alat bantu Seperti VCD, buku, leaflet Sehingga Anda lebih Yakin Dengan Potensi bisnis ini Dan jika Anda ingin serius menekuni bisnis ini Bergabunglah dalam kelompok distributor inti Untuk mendapatkan training-training dasar Sehingga Anda Suatu saat Bisa memujudkan impian Anda Selamat mengambil keputusan Terima kasih dan sukses untuk Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax